Oke guys, hari ini kita sedang melakukan pengecoran plak lantai 2 pembangunan 5 unit ruko di Vila Namparia ya. Jadi sebelum melakukan pengecoran, itu biasanya ada inspeksi dulu dari pembersihan, kebersihan, semua standar kita tentunya ya. Jadi bersih harus di cek semua dulu, sudah oke standar kita, tahu beton, semuanya ada. Apa lagi? Ceker ayam tuh, nampak dia ya ceker ayam. Nah ceker ayam ini harus ada juga, supaya nanti besi yang lapis satu sama lapis kedua ini ada jaraknya ya ya, jadi tidak dempek dia. Makanya harus ada ceker ayam seperti begini dia kan. Kemudian apa lagi? Pipa konduit. Nah pipa konduit ini harus ada, kita tanamkan dulu T-Dosnya, jadi nanti masukin kabel-kabel listriknya, instalasi listriknya lebih mudah ya ya. Jadi sebelum melakukan pengecoran sudah ada, kemudian apa lagi? Kamar mandi, nah kamar mandi diterapkan supaya Anda tidak usah cor lurus, kalau cor lurus nanti kan ada tanggulnya tuh. Nah udah gak zaman lagi, jadi elevasinya kita turunkan, sudah kita siapin. Kemudian yang pipa-pipa plambing harus ditutup, nah supaya nanti pengecoran beton begitu kan tidak pecik-pecik masuk sisa betonnya. Nah kalau ini gak perlu diprotesikan, karena kan ini sparingnya aja dia ya. Nah kalau yang sudah instalasi itu harus ditutup dia ya. Kemudian apalagi yang saya perhatikan, stek-stek besi sudah memenuhi standar semuanya. Kemudian apa lagi? Listrik. Listrik siapin untuk apa? Vibrator. Jadi nanti pengecoran harus pakai vibrator dia ya. Kemudian SDM juga jangan lupa disiapin. Jadi ada yang tukang kejar ratain, ada yang gosok, ada yang vibrator, semua sudah ada timnya dia ya. Nah apalagi yang harus kita perhatikan lagi guys. Pembersihan semuanya ya, harus steril, sudah di blower semua sampah-sampahnya. Kemudian ada tongkat yang ujungnya magnet, dicolok-colokin supaya sisa-sisa kawat. Nah itunya tidak tertinggal. Jadi betul-betul steril dia di lapangan dia ya. Dan ini sedang dilakukan pengecoran ya guys. Tentunya kita pakai ready mix sama concrete pump. Karena kubikasinya ini lebih kurang 80 kubik. Nah jadi kalau ada manual kebayangan hacapnya itu gimana. Jadi kalau pengecoran di lantai 2 seterusnya pakai concrete pump supaya mempermudah. Terus Anda juga perhatikan cuaca. Ini kebetulan cuaca lagi bagus dia ya. Kalau mendung mau hujan, Anda siapin juga proteksi ketika mau hujan nanti. Supaya nanti ketika hujan tidak terganggu kualitas corannya dia ya. Ini kebetulan cuacanya cukup baik dia ya. Aman sekali. Dan ini dia bagi yang penasaran cara kerja ready mixnya. Nuang ke concrete pumpnya. Saya kasih lihat ya. Ini dia guys. Ini agak panjang dia guys ya. Nah ini dia. Ini ready mix. Tuangkan betonnya. Baru ketarik concrete pump. Buang ke situ dia guys ya. Nah jadi ini cara kerjanya ya. Tengah praktis dia ya. Nah tinggal ditarik. Dorong begini. Ini agak sih lihat guys. Kemudian ini pengecoran banyak. Anda juga harus bantu personel untuk arus lalu lintas. Karena biasanya kan ini 16 mobil. Bisa antri panjang tuh. Misalnya jangan sampai mengganggu orang macet. Jadi Anda tambahkan personel. Di situ juga ada personel kita ya. Untuk arus lalu lintas supaya tidak banyak terganggu. Masyarakatnya terganggu pasti ada. Tapi sedikit lah ya. Jangan sampai macet total. Jadi harus ada yang atur lalu lintas seperti begini dia ya. Dan ini kita siapin semua pengecorannya guys. Nah kita lihat langsung lagi ya. Ada yang tuang. Ada yang narik. Ada yang vibra. Ada yang gosok. Ada yang gosok. Apa yang pengawas juga. Jangan lupa penting dia ya. Harus diawasi semuanya. Jangan sampai ada yang lost pengecorannya. Jadi kita ngecornya balok. Kelak rantai sekaligus tangga. Nah pembersihan tangga juga semua sudah dicek dia ya. Ini dia. Jadi satu hari kita kelarkan. Tadi jam 11 ngecor. Sekarang jam 1.30 sudah hampir separuh dia ya. Jadi satu hari kita kelarkan. Supaya bagus hasilnya ya. Nah itu dia. Nah setelah ini langsung kasih kopi, minuman, gorengan, makan. Untuk semua personel dia semangat. Kalau sudah cor gini, mandor mah pasti tenang ya. Karena bentar lagi cair dia. Nah ini dia guys. Kita lihat. Dipantau terus. Setiap titiknya ya guys. Ayo kita lihat. Ikutin terus ya. Edukasi pembangunan robot kita. Semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya. gitu ya. kiaisir. Terima kasih.